Aku sempat ngomong kita kalau semisalkan itu kejadian lagi, benar-benar habis kita. Karena asal teman yang nanti di bawah itu, sudah ratak semua. Gempa Dahsyat dan Dangkal melanda Turki bagian Tenggara pada Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, pukul 4.17 waktu setempat. Gempa ini berpotensi menimbulkan kerusakan karena kekuatan dan pusatnya yang dekat dengan permukaan. Tetapi ya, cik, 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 cik. Kalau kejadian kayak gini, cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Di dekat kota Kahraman Maras dengan kedalaman 17,7 km. Sementara Pusat Penelitian Geoscience Jerman, GFZ, menyebutkan kekuatan gempa mencapai M7,9 dengan kedalaman 10 km dari permukaan tanah. Adapun Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, menyebut kekuatannya M7,8 dengan kedalaman 24,1 km. Menurut USGS, gempa susulan yang kuat telah dirasakan di Turki Tengah, di mana gempa berkekuatan M6,7 lainnya melanda pada kedalaman 9,9 km sekitar 11 menit setelah gempa pertama. Laporan Reuters menyebutkan, gempa ini telah menimbulkan kerusakan pada bangunan dan orang-orang berkumpul di jalan-jalan bersalju. Gempa tersebut berlangsung sekitar 1 menit. Penelitian dengan kandungan khabat, kermen gereja pasti memberi menungkemah satu kekuatan O neutr verschied di teman-jalan. Asalkan Airborne Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Siprus.